Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menggosip atau gibah adalah dosa besar yang saat ini sering disepelekan. Hal ini merupakan salah satu tindakan yang paling dibenci Allah SWT. Namun celakanya kerap dilakukan orang setiap ada kesempatan. Semua yang dibeberkan tentu dengan tambahan bumbu-bumbu pemanis cerita. Seperti menjadi kebiasaan yang tidak disadari, orang melakukan gosip. Baik ketika santai dengan teman-teman, sibuk di tempat-tempat perbelanjaan, dan dikuat dengan acara gosip infotainment di televisi. Yang membuat akhlak tidak baik ini terasa dihalalkan. Semakin digosok, makin sip. Itulah yang membuat aktivitas ini cukup susah untuk dihentikan. Padahal tindakan ini merupakan hal yang dilarang oleh agama. Allah SWT bahkan secara khusus menjelaskan dalam Al-Quran tentang buruknya budaya menggosip atau bergunjing ini. Dia menyamakan bahwa orang yang menggosipkan saudaranya, sama halnya seperti memakan bangkai saudaranya tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran saat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran S.H.J.R. ayat 12 Ayat di atas menjelaskan ancaman keras bagi mereka yang suka menggunjing. Tindakan ini merupakan salah satu dosa besar karena Allah menyamakannya dengan memakan daging mayat. Imam Kurtubi dalam tafsirnya menjelaskan ini adalah permisalan yang amat mengagumkan. Di antara rahasianya adalah Pertama, karena gibah mengoyak keoromatan orang lain. Layaknya seorang yang memakan daging, daging tersebut akan terkoyak dari kulitnya. Mengoyak keoromatan atau harga diri tentu lebih buruk adanya. Kedua, Allah Ta'ala menjadikan bangkai daging saudaranya sebagai permisalan, bukan daging hewan. Hal ini untuk menarangkan bahwa gibah itu amatlah dibenci. Ketiga, Allah Ta'ala menyebut orang yang digibahi tersebut sebagai mayat. Karena orang yang sudah mati, dia tidak kuasa untuk membela diri. Seperti itu juga orang yang sedang digibahi, dia tidak berdaya untuk membela kehormatan dirinya. Keempat, Allah menyebutkan gibah sebagai permisalan yang amat buruk agar hamba-hambanya menjauhi dan merasa jijik dengan perbuatan tercelah tersebut. Tasir Al-Qurtubi Ketika Allah membenci tindakan tersebut, hal itu tentulah juga dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Taukah kamu apakah ribah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Kamu ceritakan saudaramu ihwal suatu yang dibencinya. Beliau bertanya, bagaimana jika apa yang diceritakan itu terdapat dalam dirinya? Beliau bersabda, Jika apa yang kamu ceritakan itu terdapat pada dirinya, berarti engkau mengribahnya. Dan jika yang kamu ceritakan itu tidak terdapat pada dirinya, berarti kamu mengadakan kebohongan tentang dia. Hadis Riwayat Muslim Hadis ini menjelaskan bahwa ghibah merupakan tindakan menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang seandainya dia tahu, maka dia akan membencinya. Sama saja apakah yang engkau sebutkan adalah kekurangannya, yang ada pada badannya, nasabnya, akhlaknya, perbuatannya, agamanya, atau pada masalah duniawinya. Dan engkau menyebutkan aibnya di hadapan manusia dalam keadaan dia tidak hadir. Nah, stop untuk menggosip mulai sekarang. Bayangkan bagaimana memakan bangkai daging kambing, sapi, atau ayam. Apalagi, memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Pasti akan sangat tidak enak. Nah, pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!